oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang saya ingin mengecek grader maaf grader 135 xcmg kebetulan ini kenstar ini laporannya kenstar dan minta dicekkan kita coba cek dulu di bagian monitor panel dan di area baterai ikuti terus video ini hingga video ini habis karena ketika travelnya sudah ketemu barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman semua saya coba untuk naik ke cabin untuk memeriksa kondisinya seperti apa nah ini monitornya seperti ini di sebelah kanan disini ada kunci untuk memutus ground baterai ini harus dipastikan terlebih dahulu barangkali ini yang bermasalah nah ini saya cek di bagian starting motor standby saya poltek 26V untuk seti relay disini hampir sama dengan cara kerja untuk unit komatsu yaitu nanti ketika tombol start ditekan maka dia akan menghubungkan terminal B baterai kemudian dihubungkan dengan terminal C sebenarnya disini yang saya ukur adalah arus yang stempe dari akhir oke selanjutnya saya akan mencoba melakukan pemeriksaan pada konektor sebelah kiri bagian bawah cabin ini ada konektor besar untuk melakukan pemeriksaan pada connectionnya biasanya kalau untuk unit ini kebanyakan konektor mengalami karatan tapi di dalam cabin ketika kita menggerakkan tramsip nyal dan wipper itu masih berfungsi jadi kemungkinan masih penyebabnya di sekitaran sini karena trouble nya ini kadang-kadang kadang bisa dan kadang tidak bisa stand by satu menit kadang juga ketika di start kembali itu tidak bisa lagi nah kalau melihat dari tanda-tanda disini disini ada konektor dan disini sudah di kirak kalau menurut saya sih ini terlalu kencang artinya reposisi untuk kabelnya ini kurang pas mungkin sudah ada yang pernah yang melakukan perbaikan sebelumnya tapi nanti kita coba teriksa seperti apa nah ini kan kalau seperti ini ketarik kabelnya mungkin saja disini penyebabnya ini saya akan mencoba melakukan pembezaan pada starting seat nah ini untuk tombol start nya dan kunci kontaknya dia berada di sebelah kanan untuk mempositikan ke on ini adalah konektornya untuk kunci kontak dan ini tidak bisa start tidak ada tambah-tambah nah ini sudah ada tambah-tambah nah saya akan ukur dulu starting seat nya apakah masih bagus terhubung atau tidak nah ini terminal-terminalnya sudah mulai pada keratan semua kita akan cek kondisinya nah sekarang kita lihat dan saya mencoba untuk menjumper langsung dari baterai kemudian menyambungkan langsung ke seat untuk starting sebelah kiri dan hasilnya pun kadang hilang-hilang arusnya sekarang saya coba cek poltek di starting tombolnya untuk seat start nya karena disini kadang ada kadang tidak ada juga dan ini datangnya dari relay kemudian dari kontak juga hubungannya nanti kesini kalau sudah ada 24 polis ini maka ketika di starter itu pasti sudah bisa tapi masalahnya disini ini tadi saya coba sentuh konektor ini tiba-tiba bisa start kita coba untuk perbaiki konektor nya kalau perlu kita akan coba ganti isi dalam nya semoga berhasil nah disini ada tiga kabel di kunci kontak nya kelihatan karatan semua nih tapi kayaknya kalau di ampas ini agak susah mendingan kita ganti aja nih kita akan coba mengganti yang baru semoga berhasil kalau untuk kunci kontak nya aman aja tidak ada kerusakan kemungkinan masalah nya disini oke jadi inti dari masalah untuk hari ini adalah terpinal untuk soketan dari starting ship itu karatan sehingga susah untuk menyambungkan arus kadang ada dan kadang tidak ada sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya